Yo guys, balik lagi sama Mevin di Minecraft lagi Dan ini adalah video ulasan singkat soal next update-nya Minecraft Hasil dari Minecraft Live kemarin ya Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tau soal ini Atau belum tau update-nya ke depan bakal ada apa aja gitu kan Di video inilah saya bisa jelasin itu semua ke kalian gitu ya guys ya Tapi sebelumnya mohon maaf banget Karena beberapa hari ini saya jadi jarang upload nih Karena ya masih ngurusin soal modding keyboard yang belum kelar-kelar ya guys ya Ya karena ada aja gitu ada yang kurang bahannya Atau ada yang harus dibeli Ada yang tiba-tiba gak ada Atau ya segala macem lah Tinggal dikit lagi sih udah jadi guys ya keyboard saya gitu Oke kita bakal langsung bahas aja ya Dan by the way kalian juga bisa cek di timestamp-nya di deskripsi Biar kalian gak kehilangan momen-momen yang ada di video ini gitu guys Pembahasan yang pertama itu kita punya update kecil yang dinamain Bundles of Bravery Dan ini adalah update mendatang yang merupakan konsep game drop Atau pembaruan kecil dengan jumlah konten yang substansial Salah satunya yaitu rilisnya bundle yang bisa untuk menampung 1 stack item Jadi ini bisa menambah kapasitas inventory player juga Dan cara buatnya itu cukup murah Yaitu dengan 1 string dan 1 leader aja udah bisa Dan ini juga bisa dipersonalisasi dengan diwarnain total 16 warna sesuai total day yang ada di Minecraft Selain itu juga ada hardcore mode yang udah cukup lama dirilis di Minecraft Bedrock Edition Yang mana kalau kalian metong di game mode ini Ya udah Ilang Dan ya kita tinggal nunggu aja sih nanti bakal ada fitur dan update kecil apalagi ya Yang akan dirilis sama Mojang di sesi game drop nanti Karena ya update kecil ini juga lumayan melengkapi update besarnya guys ya Karena harapan para player soal update kedepannya itu sangat besar banget Apalagi kayak di event Minecraft Live gini ya Supaya Minecraft kita tuh jadi jauh lebih bervariasi Lebih seru dan lebih asik lagi kalau dimainin Nah ini dia yang ditunggu-tunggu update besarnya Yang Mojang rilis yaitu biome baru Bernama Pale Garden Artinya Taman Pucat Sesuai namanya jadi ini adalah forest biome baru di overworld Dan ini warnanya tuh pucat banget atau desaturated Alias minim warna Dan feeling ketika berada di biome ini saat siang aja itu terasa sunyi Senyap hampir tanpa suara Dan juga menyeramkan pada saat yang bersamaan Karena memang ambient atau environmentnya ya seperti ini guys Dan ini bisa membuat player bakalan merasa perasaan yang campur aduk Belum lagi kalau malah menjelang Maka semua hal di biome ini yang pada saat siang itu terlihat baik-baik aja Maka bakalan berubah menjadi tempat yang sangat asing Dan menyeramkan yang belum pernah kalian rasakan sebelumnya di Minecraft Ini menarik sih ya Tapi ya menariknya di biome ini Ternyata environment langitnya pun ikut berubah menyesuaikan sama biome ini ya Biome-nya aja udah serem Ditambah lagi sekarang ada hostile mob baru Spesialis Pale Garden yang tinggal di dalamnya Namanya The Creaking Jadi mob satu ini tuh agak beda dari mob hostile kebanyakan yang udah ada di Minecraft sebelumnya Jadi dia bisa spawn karena ulah dari Creaking Hearts Yang ada pada kayu pohon Pale Oak itu sendiri ketika di malam hari Nah kalau kalian berada di biome ini terus jalan-jalan sendirian pas di malam hari Waspada guys Karena bakal ada mob The Creaking yang bakal mengintai kalian dari belakang Dan kalau si mob Creaking ini dilihat Maka dia gak bakal gerak sama sekali Tapi kalau kalian lengah dan gak waspada sama sekitar kalian Maka si Creaking ini bakal bisa nyerang kalian dari belakang Dan kalau kalian diserang sama si Creaking ini Maka dia bakal menghasilkan damage 2 hati ke kalian Dan dia bakal bisa lari dengan kecepatan sama seperti player Jadi harus hati-hati ya guys ya Tapi si Creaking ini kebal cuy Dan gak bisa di kill dengan cara di damage ya Tapi dia bakal bisa mati Kalau si Creaking Heartsnya yang di ancurin Kecuali kalau dipukul sama player di kreatif mode Yang mana dalam hal ini mereka bakal mati dalam satu pukulan Dan belum diketahui Apa mereka bisa ke damage melalui sumber kerusakan lain Kayak petir atau lava ya Dan juga si Creaking ini gak bakal melangkah keluar Dari radius 32 blok dari si Creaking Heartsnya itu sendiri Dan jika player di survival mencoba menyerang Creaking Maka dia bakal mengirimkan sinar partikel yang mengarah ke Creaking Heartsnya Jadi kalian bisa serang dari situ guys Jadi konsepnya agak beda ya sama mob yang lain Dan kalau siang hari datang Maka si Creaking ini bakal langsung gone Alias hilang Dan kalau di kreatif mode Kalian coba untuk kill si Creaking ini Ya gak drop apa-apa sih Miskin ya Dan kalau soal penampilan Si Creaking ini memiliki tubuh yang tinggi dan asimetris Gak seperti monster yang lainnya Dengan anggota tubuh yang kurus Kepala yang tinggi Dan badan yang relatif lebar Tubuh mereka tampak terbuat dari kayu pelok itu sendiri Kaki dan lengan bawah mereka ditutupi pelmos Dengan sulur atau tendrils Yang kelihatannya terbuat dari lumut yang tumbuh di kepalanya Dan dia memiliki 3 mata oranye di kepala mereka Mirip dengan mata Enderman yang juga bisa bersinar dalam gelap guys Nah kalau soal Creaking Hearts Ini adalah blok khusus yang cuma ada di Pelgarden Lebih tepatnya dia nemplok di pohon Pelok itu sendiri ya Yang akan men-spaunkan si Creaking ini di malam hari Jika ada player di dekatnya Dan blok ini cuma bisa diambil sama Silk Touch aja Dan kalau kalian ambil dengan tools apapun Tanpa Enchant, Silk Touch Maka gak bakal drop apa-apa guys Melainkan bakalan hancur Jadi ini mirip kayak kaca guys Dan di biome ini ada beberapa blok atau tanaman khasnya Atau Natural Generation khasnya Yaitu Pell Tree, Pell Supling, Pell Grass, Pell Hanging Moss, Pell Moss, Pell Carpet, dan Pell Moss Block Dan ini semua mungkin bisa menjadi salah satu dekorasi menarik buat di world kalian Di rumah kalian ya Kan ini sesuatu yang baru ya pasti menarik dong ya Yep, kalau ada Pell Tree pasti bakal ada Pell Wood Setnya Ya karena ini tuh kayu baru ya Pasti bakal banyak untuk variasi dekorasi untuk di rumah kalian gitu ya Contohnya kayak ada Pell Oak Lock, Pell Oak Wood, atau Hy-Vee Dan juga Pell Oak Plank, Street, Stairs, Slap, Button, Pressure Plate, Door, Venge, Venge Gate, Trap Door, Boat, Boat Weaches, Sign, dan Hanging Sign Nah disitu ada beberapa gambar yang udah saya kasih ke kalian Tapi sorry banget ada beberapa yang saya edit Warnanya saya samain karena saya belum dapetin file aslinya dari si Pell Oak ini Karena masih pre-release gitu guys ya Dan ya tinggal kita tunggu aja sih beberapa minggu ke depan Biasanya di hari Kemis ya atau Jumat Dia bakal ada update snapshot atau beta baru Dan kita tungguin bakal ada biome baru ini apa enggak Kalau ada saya bakal bahas lagi pastinya gitu guys ya Nah kurang lengkap rasanya kalau kita nggak lihat langsung gameplaynya saat di perkenalan update-nya ini Dan ini adalah videonya pas developernya itu lagi mencoba bermain di Pell Garden Sambil main-main sama si Cracking atau sekedar jalan-jalan di biome-nya Nah jadi kurang lebih seperti ini yang bisa kalian lihat itu ada developer yang sedang main-main di Pell Garden ini ya Dan kelihatannya ini cukup menarik ya Karena ini biome baru ditambah juga ada mob baru dengan konsep mekanik yang agak beda daripada mob kebanyakan gitu ya Jadi ini bisa menarik lah buat beberapa orang Tapi ya kekurangannya kalau kalian sendirian jalan di malam hari Ya kemungkinan kalian bakal dibokong sana-sini atau di sandwich lah ya Jadi ya tetap kalian harus waspada sama sekitar kalian Bila perlu kalau kalian emang lagi jalan-jalan di biome ini terus ke malaman Mending bawa tempat tidur Kalau enggak kalian bikin blok sementara kayak bikin rumah gitu ya Atau untuk sekedar berlindung dari mob ini sih itu udah cukup aman gitu kan Asal jangan kalian keluar gak pake perlindungan apapun Ya mungkin selain dari si Cracking itu dia bakal ada spawn kayak zombie, skeleton, creeper lebih parahnya ya Nah itu agak cukup berbahaya Jadi saran saya sih mending kalian bikin rumah atau bawa tempat tidur Jadi jangan sampai kemalaman di biome ini gitu guys ya Ya ini cukup menarik kelihatannya saya juga suka sama biome 1 ini Cuman ya kebanyakan orang itu mintanya end update tapi kenapa enggak dirilis Saya juga gak tau kenapa mungkin lagi direncanain kah atau apa ya Belum tau juga sih ya Dan ya kurang lebih itu aja yang bisa saya bagiin ke kalian soal update-nya ini Dan sorry banget saya telat lagi untuk bahas ini Karena ada masalah sama kuota juga Ada masalah sama waktu Dan juga ada masalah sama keyboard yang belum kelar-kelar Waduh Dan ya kurang lebih gini aja untuk update atau video kali ini Jadi buat temen-temen yang suka dengan video saya kali ini Saya minta kebaikan kalian buat like di video ini Share dan jangan lupa subscribe di channel saya Oke saya pamit dulu guys Bahaya Sampai jumpa di video selanjutnya